Hey, 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 selamat bergabung kembali di channel BB69 Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, kemarin nih baru aja rilis sebuah trailer terbaru dari film Indonesia yang berjudul Mencuri Raden Saleh Sebelum menit, sebelum chaos, tiga, dua, let's go Nah, film ini sendiri disuradari oleh Mas Angga Dwi Mas Sasongko Dan dibintangi oleh banyak bintang muda yang sangat bersinar, yang sedang bersinar Ada Iqbal, ada Angga Yunanda, ada Rachel Amanda, dan masih banyak lagi nih Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, Mas Watching Movie Channel Apa kabar, Mas? Halo, Mas BB, apa kabar, Mas? Kabar baik, Mas? Sehat, sehat Mas sendiri gimana, Mas sendiri? Sehat, sehat, Mas, sehat Sehat semua ya, oke Gimana nih, Mas? Kemarin udah lihat ini belum, trailernya nih? Udah, Mas, ini trailer kedua, Mas Betul, yang pertama kan teaser ya, ini trailer pertama nih, betul Tapi teaser sama trailer ke satu sih, gue liat sih hampir sama ya, Mas Belum ada, misalnya belum ada rahasia yang di lengkapkan Iya Ibaratnya tuh bedanya teaser, gak terlalu ada suara Nih, 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 apa Trailernya nih lebih banyak, ada dialognya dikit lah Gimana nih, Mas? Pas udah ngeliat trailer pertamanya Ya, untuk film Indonesia sih, Mas, ini sih suatu gebrakan ya, Mas, ya Suatu hal yang cukup gue nanti juga Suatu hal yang ibaratnya, kalau tema yang diusung kan bener-bener heist ya, Mas Kayaknya ya, Mas, ini ya Betul, betul Heist anak muda lah, kita bilang lah Walaupun itu anak muda, kita gak mikir lagi nih Maksudnya tuh, ada percintanya atau kisah lika-liku remaja Ya, enggak, kayaknya ini lebih fokusnya nih, ke heistnya itu, Mas Betul, betul, setuju Kalau gue jadi sutradara sih, ini adalah sebuah tantangan yang sangat besar, Mas Besar, ini mempertaruhkan, ini jangan main-main nih, siapa nih Angga Angga, Asongko ya, Mas, ya Dia nih, gak bisa main-main nih, sebagai seorang Kita bilang nih, pemerhati film ya, Mas, ya Menurut gue nih, mempertaruhkan nih Reputasinya di film ini, Mas Sebenernya kan, ibaratnya kan genre termasuk yang favorit lah Betul, dan di Indonesia kayaknya masih Jarang Gak ada ya Kemarin kayak profesional apa-apa ya kemarin Terus kayaknya udah gak ada lagi ya, bener ya Kalau heist ya, kita ngomong ya Ini, kalau dia bisa bikinnya ini Sebuah heist yang sangat unik ya, Mas, ya Cocok di mata orang Indonesia nih Yang udah kebanyakan nih, disumpelin nih Heist-heist dari luar nih, Mas Iya, betul Bahaya, Mas, ini bahaya sebenernya, Mas Buat si Angga ini, Mas Betul, sebenernya kan gini Dalam arti, kalau kita tahu kan Untuk Sorry, sebentar ya Untuk apa? Untuk genre filmnya pun Ini kan cukup unik nih Dalam arti, di Indonesia ini Biasanya kan horror Dan drama percintaan remaja ya Biasanya drama-drama keluarga Nah, sedangkan untuk aksi Ataupun istilahnya terutama heist nih Ini kayaknya cukup berisiko nih Dalam arti berisiko apakah akan Menjadi gebrakan Dalam arti akan diikuti oleh banyak orang Tentunya ya, banyak saudara-saudara lain bilang Wah, ternyata nih heist ini Atau aksi ini akan dikembari nih Dalam arti ya Arti yang sebaliknya itu Akan menjadi zonk Karena ini kayaknya Lumayan juga nih Kayaknya 20M ya Proyeknya ya 20M ya Nah, itu gak main-main gitu Dalam arti kan Kalau kita lihat kan Yang adekan kejar-kejaran mobilnya Terus adekan Tabrak-tabakannya itu Konon itu Nama apa? Bukan bohong-bohongan Katanya Konon katanya Dan kemungkinan besar itu Memang benar gitu Iya Itu dia nih Nah, terus apalagi kan Kalau kita lihat kan Tadi kan bintang-bintangnya juga Bukan bintang-bintangnya Isa yang Bukan kacangan Bukan kacangan semua Iqbal, Angga, Rachel, Akini ya Terus abis itu Umay juga kan Sama si Ari ya Terus ada lagi Si Tio Pakusadewokannya Penjahat deh pasti Masa ya Kayaknya sih Nanti Isa nya jadi bos Jadi Isa nya dihian Apa bos semuanya ini nih Yang mengaruhi semua orang ya Atau isinya kan disini kan Kalau di Dari trailer kan ya Seperti yang kita udah tau nih Film-film Haste kan Pasti kan dibagi-bagi tuh Ada Ada hacker Terus ada si pengemudi Ada Isinya pengemudi Atau driver Ada juga yang si otot tuh The brute kan ya Atau handyman yang suka buat-buat Ada juga Ada negosiator Ataupun ada juga The Forger itu yang Malsukan Nah itu kan Sebenernya kan udah Udah sangat lazim Sangat lazim Dilihat di Film manapun Di luar negeri Dalam arti Dan nanti tinggal nih Tio Pakusadewoknya Biasanya jadi bos nih Gembongnya ini Mungkinan besar nih ya Kalau gue duga nih Nah nanti kan Di trailernya dia bilang Ada pengkhianat nih Kira-kira siapa nih Apakah Di antara mereka Atau Cuma Gembong Kalau gue liat Di trailernya tuh Ada beberapa kunci tuh Mas Kayak dia Ada di tengah-tengah tuh Ada dia saling toss Kayak tuh dia berhasil Misinya Tapi Adegannya bukan yang Paling terakhir gitu Mas Betul Tapi mungkin Iya kayak sih Gue liat sih Happy ending sih mas Kayaknya mas Dia ada sedikit bocoran tuh Di trailernya gue liat tuh Yang dia lagi toss itu Sesaat tuh mas Kalau diliat dari bintangnya sih Kayaknya sih agak Agak kecil kemungkinan Dimatikan ya Bener gak sih Mas Iya Kenapa Enggak maksudnya Bener gak sih Kalau kita liat dari bintang Pemainnya Bisa ini kayaknya Kemungkinan kecil Akan dimatikan Karakternya Kayaknya sih Dia bakal Ibaratnya Kalau dari Cara Kasih nama Kasih nama yang ada Julukan-julukan ya mas Ya Mau bikin nih Ibaratnya mungkin ya Kalau dianggap ini Film ini sukses Bisa jadi jilid duanya Gitu-gitu mas Bisa dibikin sequelnya mas Tipe-tipenya Kalau liat dari Cara mereka tuh Kasih Nama dan karakternya mas Betul 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 Soalnya kan karakternya Juga akan pastikan Nama apa Mungkin ya Dalam arti karakter Namanya Nama-nama Samaran nih Kan ada Tuk-tuk kan Tuk-tuk kan Nama itu ya Apa Alat Transportasi Di Thailand Kalau gak salah ya Ataupun yang Kayak gini-gini nih Seperti ini nih ya Nama-namanya kok Nama-nama agak Ani nih Mungkinan besar ini Nama Samaran nih mas ya Kalau ada Tiko Ucuk Govar Tuk-tuk Vela Kayaknya sih Itu sih nama Samaran ya Terus ada lagi kan Jadi mereka membeli Keahlian-keahlian tertentu Gitu ya mas ya Betul Betul Tapi Ini kayaknya Apa ya mas ya Kayaknya kok gue trailernya Dia teaser materialnya sih Masih belum menggugah Selera gue sih mas Untuk Segera tuh pengen Tahun 28 Agustus itu sih mas Jujur mas 25 25 ya Iya 25 Agustus Jadi Kenapa nih Kenapa Kayak kurang ada sesuatu Yang bikin Menggugah rasa penasaran Yang lebih-lebih banget gitu mas Apalagi Kalau oke lah Dari teaser Mungkin kayak gitu Mahkan teaser sama trailernya Malah gue sedikit lebih Karena teasernya udah seperti itu Mas ya kayak Trailernya tuh Gak Gak sesuatu yang Lebih berbeda lagi Dibanding teasernya gitu mas Kayak misalkan Itu yang kemarin gue baru nonton Mas filmnya Si Brad Pitt yang baru tuh mas Bullet Train Ya Bullet Train Lihat deh Teaser pertama kan ada orang Lagi santai-santai Di kereta Terus ada lagu-lagu dari Kayak Tradisional Jepang gitu ya mas ya Terus yang di Yang di trailer kedua Baru aja kemarin Trailer kedua tuh keren tuh Dia mulai tuh terjadi tuh Ketegang-ketegang Di dalam itu Terus ada bikin yang unik gitu Kalau yang Kalau yang di Trailer pertama Kayaknya main teaser Pertama tuh kayak Perbedaan tuh cuma Lebih baik dialog doang mas Jadi antara Apakah ada dialog atau tidak gitu ya Iya Nah sebenarnya sih Kayaknya Tampang-tampangnya juga mas Yang gak tau Ini sih mungkin si mas Angga Mau bereksperimen Ataupun mau berjudi juga mas Dia Mau pakai karakter-karakter Anak muda nih yang lagi digemari Mungkin mas Angga Yunanda Si Iqbal Ramadhan ya mas ya Iya betul Iya kan Tapi kan mereka kan Bagi kita semua kan Maksudnya gini ya Kalau kita lihat Tampangnya manis-manis mas gitu mas Tampangnya mas Manis-manis mas Jadi kita kebawa tuh Berasa gak sih mas Kalau genre HSS itu Walaupun kita Merasa tuh TVM Film Barat ya mas ya Tambang-tambangnya tuh Bikin kecele para FBI Bikin kecele Apa Polisi gitu mas ya Gak terduga ya Tapi Ini yang ini nih Yang si Mencuri Raden Saleh Kayaknya tambang-tambang bukan soal Bukan soal gak garangnya mas Bukan mas Kayak tuh apanya gitu mas Kayak Pemilihannya kayak Harusnya tuh yang lebih Gimana mas Lebih dewasa dikit kali ya Oke Mungkin Mungkin karena ini Tadi itu Kalau biasa kan Kalau kita nonton film HSS Kan Pemain-pemainnya kan Otomatis kan udah umur 30 ke atas ya Rata-rata ya Bener gak Bener gak ya Berarti kalau yang kita Yang kita Apa Yang kita Sudah ini Sudah apa Sudah Saksikan selama ini Saksikan selama ini Misalnya kalau film-film luar Tapi Kecuali Sekalian tuh Film-film tuh Yang kayak Kalau sekali nak muda tuh Ada di Amerika Atau di luar tuh Yang sekali Yang tipe-tipe tuh Yang kayak Misalnya Ghostbam Yang gitu-gitu mas Yang generinya Memang buat remaja gitu Kadang-kadang kita Bingung nih Masukinnya nih mas Sebenernya sih Kalau kayak gini sih Mungkin Mungkin istilahnya Film-film HSS-nya sih Satu Bisa dibilang Dalam arti mungkin Apakah ini eksperimen Atau enggak Tapi menurut saya sih Menarik sih Dalam arti tadi itu Karena misalkan Kalau kita Targetnya Sesuai dengan target ya Dalam arti ya Dan Remaja Ya mungkin Istilahnya dewasa muda Atau remaja Mungkin remaja kali ya Kita bilang Dan cukup oke sih Karena misalkan Kalau kemarin kan Ben & Jodie kan Dia kan udah cukup Dewasa tuh Dalam aksi ya Ini kan film aksi nih Nah untuk film yang Sekarang ini Mencuri Radian Saleh Juga ini memang Tadi saya setuju dulu nih Saya ngomongin dulu nih Mengenai trailer Yang tadi mas bilang ini Kalau di film ini Memang lebih Lebih berasa Aksinya Daripada Haze-nya Bener ya Masih berasa Aksinya nih Kalau di trailer ya Belum berasa Dia baru cuman tulis aja Dia masih tulis plan doang Tapi plannya apa Cuman ngomong doang Ini harus ada dua orang Yang jadi pegawai Tapi Dia gak ngasih tau Istilahnya Apakah dia Masuknya gini Masuknya gini Wah ini nih Hati-hati nih Ini ada penjaganya Berapa orang Itu masih belum di kasih tau Jadi istilahnya Kalau yang trailer pertama Karena ini ditulis trailer pertama Kalau gak salah ya Karena bener Official trailer pertama Jadi kemungkinan besar nih Dalam jangka waktu dekat nih Karena kan masih Agustus-Agustus Sekarang baru mau mulai Mau bulan Juli Besok ya Biasanya sih suka ada tuh ya Nah kita gak tau nih Apakah akan dibocorin Dibocorin apa? Dibocorin Sesuatu yang baru gak nih Nah ini juga kemarin Diri-release posternya ya Posternya juga Cukup menarik sih Kalau dari judul Dari judul poster Itu jujur Gue penasaran Dari judul sama poster mas Oke kenapa-kenapa Kita mau ngomong poster dulu Oh judul dulu Oke kita judul Mencuri Raden Saleh Itu keren mas Itu pintar Yang bikin itu pintar Itu berhasil Gak pake bilang Mencuri lukisan Raden Saleh Gak pake kata lukisan mas Langsung mencuri Raden Saleh Satu Raden Saleh kan Untuk beberapa orang Terkenal kan Sebagai pelukis ya Kedua Kedua Salah-satu Lokasi di Jakarta juga Cukup terkenal ya mas Terus mencuri Raden Saleh Penyusunan katanya Bagi gue tuh pas mas Bikin orang penasaran mas Makanya nih Bagi gue nih Si Angga Dwi Sasongko Harus bener-bener nih Garap ini film Bener-bener nih Harus baik mas Bahaya mas Kalau enggak mas Kalau dia cuma sebagai Apa ya maksudnya tuh Biar rame-ramein deh Biar ada film Yang gendernya HES Ya oke lah Kalau dia mau Misinya seperti Tapi kalau Sebagai orang yang Suka nonton film HES ya mas Ini diujian banget ya mas Ini ujian banget mas Harusnya tuh Di trailer pertama Dia udah kasih kayak Planning-planning tuh Ada sedikit bocoran tuh Yang orang enggak pikiran Tapi bisa terjadi gitu mas Oke Oke Apa gitu Suatu hal yang unik Ternyata sih Angga Yunanda Tiba dia ngeblek mukanya Tahu-tahu dua kali Berubah gitu loh Ibaratnya mas Kita gak usah jauh-jauh mas Gak usah jauh-jauh Iya iya Maksudnya itu Setidaknya Berbeda gitu Jadi pas ketika Brebriefingnya Atau ketika mereka bikin Plot ini Atau trailer ini Mereka tuh harus Ngebikin tuh Yang dijadikan trailer Itu ada suatu hal Yang belum pernah ada Di HES manapun Kalau bisa gitu mas Suatu scene yang Cukup memukau gitu mas Di endingnya gitu Ibaratnya Ataupun ya Minimal Istilahnya Kasih bocoran Rencananya lah Atau istilahnya Bocoran Dilakukan di istana Presiden Atau apa ya Kameran ini ya Istana apa gitu deh Kok di istana gitu deh Di pemerintahan gitu Mas itu kan gak bisa Main-main Mas itu canggih banget mas Dan itu kan dalam arti kan Ya tadi itu Bisa kan kalau memang Ngomongin Kan kalau di Sinopsis kan Ngomongin kan di istana Presiden ya Katanya ya Iya Harusnya itu di trailer Pertamanya itu disebutkan Misalkan Jadi kita tahu nih Sebagai orang yang Menonton di trailer itu Wah ini pasti Bakalan sulit nih Atau gak ada satu Kalimat misalkan Dari si Angga Yunanda Atau siapa gitu Aduh Kita Kita gak mungkin nih Kita selewatin Sepuluh barikade nih Gimana caranya Disatin Jepang Kayak gitu Ibaratnya ada suatu hal Yang kayak gitu mas Nah itu kayaknya Mungkin masih disimpan kali ya Atau mungkin Habisnya jaman Ketika dia sudah teaser Seperti itu Dan trailernya seperti itu Jadi suatu hal Jadi gak ada yang Lebih level gitu mas Kalau dari sisi gue ya Ketika mas tadi bilang Yang yuk bahas ini Gue langsung tonton Gue pelajari tuh mas Trailernya tuh mas Amang ada sih yang keren sih Yang cewek itu Yang cewek itu berantem Gayanya sih cukup keren sih mas Iya Itu cukup keren Iya tuh ingetin gue Kayak si Apa Si itu tuh Yuli Estelle sedikit mas Betul Gaya-gaya Gaya-gaya Oke Tapi kan ini kan bukan film berantem Kayak sini Gitu loh mas Nah itu dia Dalam artinya gini nih Semoga 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 bukan kita yang salah Dalam artinya Semoga bukan kita yang Berekspektasi untuk Mendapatkan film Haze nih Gitu ya mas ya Karena di Trailer pertama Memang ditonjolkan itu adalah Aksinya Dan itu keren Bener gue setuju Keren Kediat-kediatannya itu keren Bener-bener keren gitu Itu satu kemajuan Kita bilang Dalam film Indonesia ini Satu kemajuan sih Dalam aksinya Tabrakannya gue liat Kayak kurang pas Ada satu mobil tuh Ketemu tabrakan Sama polisi Tadi gue amati Itu mas ya Kalau mas tar bisa liat Sambil liat trailer Itu mas ya Tabrakannya tuh kayak Terlalu pelan mas Jadi Asa kenabrak tuh Langsung dibunyiin Sama itu mas Langsung dibunyiin Sama Suara gitu Iya kayak gitu Kalau yang gue liat ya mas Bentar ya Oke Yang ditabrakan kan Ada beberapa kali tabrakan ya Iya Yang ada sama mobil hitam Yang gede kalau gak salah Ada yang Gitabrak sama truk Segala macem ya Nah Itu liat deh Ada beberapa tuh Yang gue inget banget ya Tabrakannya terasa pelan mas Tapi suaranya penceng gitu mas Yang ditabrak sama Mobil hitam itu kan ini Nah apa Dia emang lagi jalannya pelan Truknya lagi jalan pelan Emang sengaja ditabrak Tapi Harusnya tuh lebih Dengan suara yang ditampilkan Seperti itu mas ya Harusnya tuh lebih Kuat mas Harusnya mas Nih gue liat ya Harusnya ya Kalau menurut gue ya mas ya Sebentar ya Yang di menit 1 menit 0.4 Terus jadi kita Nih ya dari awal aja nih mas ya Yang katanya kebagian 3 miliar ya mas ya Kayaknya Pembawaan dia ngomong nih mas Pembawaan tuh yang ngomong Barusan tuh mas Pembawaannya gitu mas Kayaknya tuh Kayaknya kita udah langsung Arahnya nih Kayak di getik pertama nih Arahnya kayak remaja banget gitu mas Kibatnya kalau orang yang di atas 30an ya Ketika liat trailer pertama Introducingnya seperti ini mas ya Tadi yang barusan ya tuh Masing-masing 3 miliar ya Itu kayaknya tuh Dari nada suara Intonasi tuh Kayak bikin Mengendor dikit mas ya Kalau udah di atas 30an mas Oke Gitu kalau gue ya Kalau liat detailin ya Tuh The Forger The Hacker The Driver Itu suaranya di kecilin mas Yang terjadi di film tuh Ada tuh kayak Film-film tuh padamanya tuh Kayak dicepetin gitu mas Kesannya mas Yang penting udah kejadian aja gitu mas Jadi istilahnya cuman Itu cuman prolog doang ya Iya prolog doang Iya Sebenernya kan kalau film Haze kan Yang keren kan Preparingnya mas Nah itu dia nih Kita masih ngerti tau sih Saya pribadi sih Jujur sih cukup ekspektasinya Cukup Tinggi sih Harusnya sih Tinggi sih karena gini Wow jarang sekali loh film Pertama film Haze Nah ini film aksi juga kan Kita kan juga sangat menantikan nih Film aksi Indonesia ini Bakalan dibawa kemana nih Kalau film horror kan Film horror Indonesia kan Udah next level nih Berarti dari Pengabdi setan segala macem Ini mas yang ketabrak mobil putih mas Yang truknya mas Unit ke 1.04 mas Iya yang tadi saya bilang itu 1.04 Itu kan dia kan lagi jalan Lagi jalan pelan-pelan Tiba-tiba Dengan suatu Thomas Gdende Ketika dia nabrak Suaranya kenceng banget mas Nih Tuh Pesannya tuh pecah semua Kaca-kaca Terus kenceng banget di depan tuh Kalau kita perhatikan Dia Ting gitu Itu doang mas Kalau gue liat ya mas ya Cuma tiuman kecil doang mas Senggol dikit mas Tapi nanti coba kita liat deh Nanti apa pas Di filmnya sih Iya sih Ini sih yang gue Keren dikit sih Yang dia berantemnya itu Si cewek ini sih Akhirnya ya Akhirnya ya Akhirnya ya Itu emang dia mainnya Itu keren sih itu dia Aksinya tuh Berantemnya keren sih Keren ya itu ya Bener ya dia Nah Harus itu ketika itu mas Ketika dia menit terakhir Tunggu di trailer ya mas Ketika Menit satu Satu ini Dengan suara musik Seperti itu mas Yang kita liat Dengan musik seperti itu Dia harusnya tuh Ibatnya tiba-tiba tuh Dia lagi ada yang mati gitu loh Atau gimana gitu loh mas Jadi orang penasaran gitu Tapi barusan ngapain Cuma berdua Saya ngeliat-liatan gitu Nah justru itu nih Gak tau nih Apakah Dari rumah produksinya Ini masih merahasiakan Misalnya Jangan deh Biar penasaran deh Oke Atau cara marketing mereka Atau cara marketing mereka itu Kita kasih liat Aksinya dulu deh Nanti baru kasih liat Heistnya Nah itu kan kita kan gak tau ya Tapi Kalau liat dari trailer pertama Gue udah bisa merabah-rabah sih mas Bisa dirabah-rabah itu mas Dia punya Dia punya Dia punya Kahli-kahliannya tuh Ya paling kayak dia Tiba-tiba buat bikin macet Kita sambungin Dibikin macet Gak taunya Ntar tiba-tiba Yang daerah situ Ntar yang lebih jalan Terus lampu merah Dibikin kacau Biasanya gitu sih ya Atau pilihkan tabrakan gitu ya Sedikit Italian joke tuh Mas yang gue liat Dia bawa komputer tuh mas Sedikit Scene di Italian joke mas Ingat gak? Ingat-ingat Ngacauin itu Lalu lintas Nah itu dia nih Nah menarikin dari film Heist ya itu Gabungan dari Dari beberapa kalian Dan itu Gak Saya bilang sih Gak ada yang Asli Gak ada yang Ngikutin tadi Gak ada yang original Iya Gak ngerti Kayaknya dari Jamannya Mission Impossible aja Series aja itu Udah gabung-gabungan semua ya Tapi di Indonesia Terusnya tuh Trailernya dibikin Yang lebih gimana gitu mas Nyamarnya tuh jago banget gitu Kan Indonesia kan bisa terpukau Sama suatu hal tuh Yang bersifat tuh Penyamaran Yang tingkat tinggi Gak cuma gimana Tau-tau Gimana gitu lah Kacamatanya bisa gimana Atau Ya kayak gak usah jauh-jauh mas Kayak film Now You Can See Me Mas Liat gak mas? Now You Can See Me Itu kan anak muda Anak bisa dibilang Cuma si Woody Harrelson Iya betul-betul Nah itu gitu Itu mungkin bakal Harus Ini bakalan dibawa ke arah Kayak gitu kali ya Jadi anak muda semua Iya sih Now You Can See Me sih Tapi Now You Can See Me kan Ada sesuatu hal tuh Yang Kayak gak usah jauh mas Scene yang pernah gue tampilin tuh mas Yang tiba-tiba dia Di aquarium lari Cewek pada triak-triak Trailernya tuh mas Yang kedua tuh Yang tiba banyak ikan Terus dia bisa pindahin Borgol ke tangan polisinya Itu kan ada suatu hal Yang bikin penasaran dulu gitu mas Di trailer ya gitu loh Kalau ini kan Kalau bahasa kasar ya mas ya Ini gak beda jauh tuh sama Kalau misalnya ntar di SCTV Atau di mana mas ya Ada FTV nih Coming Soon gitu mas Masih jadi aroma masih Aromanya masih ini Masih gak terlalu menggelegar Cuma mungkin bintang-bintangnya Mungkin terkenal ya Semuanya Angga Yunanda Si itu Dirangat banget Enggak maksudnya beneran Jadi belum Ngerti-ngerti Ngerti-ngerti Saya maksud Sama tone colornya juga ya mas ya Tone colornya kayaknya Gak tau ya Apa gue berasanya gimana Karena liatnya di Youtube ya mas ya Jadi kayaknya masih Aroma bioskopnya tuh Cinematicnya masih belum dapet mas Latar backgroundnya Semuanya gitu loh mas Nah ini gak tau nih Apakah Apakah dia Mau seperti ini nih Tone warnanya kan agak-agak 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 Pal mas Kalau di TV ini Pal Nah mungkin Emang sengaja kayak gitu kali ini Kalau kita liat ini Keseluruhan Apa Keseluruhan tone warnanya Dari satu trailer itu Emang kayak gitu sih Kayak gitu iya Tone nya gitu mas ya Kayak agak biasa ya Natural gitu Oh ya Bener Jadi istilahnya Memang pemilihan warnanya Emang seperti ini sih Seperti itu Kalau bener Kurang sinematik sih mas Menurut gue mas Kalau keder rate kan tau kan mas Atau the night The night comes to us Kan itu kan udah beda tuh mas Auranya Pas kita liat trailer mas Nah kalau itu kan Saya gak bisa Ngomong sih Ngebandingin Karena dalam arti gini loh Ada beberapa yang suka 20M loh mas Mas kan 20M nih budget Harusnya tuh Dibuat lebih menggelegar mas Tapi kan Kalau kita ngomong Kalau tone warna itu Itu kebijaksanaan nih Dalam arti mereka itu Motifunya seperti apa nih Selain tone color itu mas Selain tone color itu kayak Setting ini ya mas Background-backgroundnya Setting latarnya gitu loh mas Belum terlalu yang wah gitu mas Presidennya mana gitu Ini dia mengangkat bilang Istana Presiden loh mas Tapi yang diangkat ini Malah ketawa-ketawanya Pada mereka Pada tos lah Pada angkat tangan lah Pada bangga gitu loh Tapi kalau di trailer Enggak disebutin Istana Presiden ya Iya mas Tapi di Sinopsis Istana Presiden kan Nah gak maksud saya Justru itu nih Saya takut ya Gak tau ya Maksudnya apakah Apakah di Apakah di Sinopsisnya ini Yang beredar ini Apakah sesuai gak nih Kita gak tau ya Tapi biasanya kan emang Tulisannya kan seperti itu tuh Di apa Di Istana Presiden Nah kita kan gak tau nih Kan mungkin lagi pesta Yang berantem-berantem itu Ceweknya kan mungkin Lagi di pesta tuh ya Terus apakah ini Bener-bener nih Pakai nama Raden Saleh nih Maksudnya tuh Apakah lukisan itu Bener-bener tuh Maksudnya tuh Harusnya tuh Maksudnya tuh Maksudnya tuh Maksudnya tuh Dengan memakai kata Raden Saleh ya mas ya Maksudnya tuh kan terkenal ya Mas lukis terkenal ya Mas ya Maksudnya tuh Apakah lukisan itu Bener-bener ada Atau gimana Pasti sih ada sih Harusnya ada ya Tapi kita gak kenal gitu Sebagai orang awam Kita gak tau Mas kan Belum Ini kan kayaknya Kalau di sinopsis sih Lukisannya ini sih Katanya sih Lukisan penangkapan Pangeran di Penegoro Iya di Penegoro Iya Tapi di sejarah Maksudnya ya Kita ngomong dalam sejarah Kenyapan yang ada Mas kan kita Sebagai orang awam Kesannya Belum diketak Belum jadi Kayak Ibaratnya girmas kita Kayak ngomong Mencuri Patung Patung Kuda gitu Mas ibaratnya Mas itu kan Kayak ada suatu hal Yang kita kenal ya Mas ya Tapi dengan dia judulnya Mencuri Raden Saleh Jadi tuh Ibaratnya tuh Belum dapet pesannya Mas untuk di Raden Salehnya Itu mas Gitu sih Pesannya Karena kan gini Kalau ini kan agak sulit Sulit Kayak sekarang ini juga Kita bilang nih Mona Lisa Belum tentu Anak-anak zaman sekarang Tau Mona Lisa itu apa Kita jujur-jujuran aja ya Masih Belum tentu Tau juga Nah ini mungkin Ini kan Mencuri Raden Saleh Lukisannya apa nih Nah itu mungkin kan Akhirnya Kita malah Isalnya Mencari tau Apa nih Terus lukisan apa Yang kira-kira Akan dimasukkan Di dalam film ini Oh penangkapan Pangeran di Monogoro Jadi Seolah-olah gini Pesannya itu Baru dapet ketika Mungkin Final trailer Atau Nanti ketika Apa ya maksudnya ya Ketika Film itu kita tonton Jadi kan kayak Agak sedikit Sayang Sayang Kan seibatnya Kalau dalam sebuah judul itu Kayak misalnya Apa Kayak misalkan Suatu hal yang berbau Objek ya mas Kalau kita ngomong Suatu hal yang berbau Objek gitu kan Harusnya tuh Harus dikenal dulu mas Nah oke Oke Saya nangkep Jadi maksudnya Mas watching ini Sayangnya di trailernya itu Tidak di Misalnya Tidak di spotlight Lupa Lupa gitu Di spotlight Tentang lukisan itu Iya Harusnya kan di spotlight Mengenai lukisan ini Berapa pentingnya Si lukisan ini Sehingga kalian itu Ingin merampoknya Maksudnya gitu kan ya Seperti itu mas Oke Nah itu Itu saya setuju Dalam arti Tiga miliar apa Tiga miliar Kan kita kan bingung Kenapa Iya Kenapa Kita bukan Ngerampok uang Kita kan ngerampoknya Kan lukisan Nah Jari judulnya pun Udah bilang lukisan Tapi kenapa Kesannya itu Yang di awal Ngomongin itu Ada tiga miliar Maksudnya Maksudnya gitu ya Bukan Ini ada lukisan Yang misalnya Lukisan karya Raden Saleh Dimana Benilai tiga miliar Misalkan kayak gitu ya Kecuali dia mau pakai Nggak pakai objek nama mas Mencuri Pencurian 2022 gitu Itu nggak apa-apa mas Ini kan Kecuali dia udah pakai nama itu mas Betul Harusnya itu Maksudnya dalam hati Adalah mungkin Mungkin Adalah lebih baik itu Mengingatkan Mengingatkan Audiens Ataupun memang Kalau itu sudah terkenal Mengingatkannya cukup Betul Dan Harus diingatkan Ya Karena ini kan Tadi itu Kalau pencurian 2022 Ya terserah Mau nyuri apa aja Israel Kalau pencurian Raden Saleh Kita akan mikir Raden Saleh siapa sih Apa sih yang berharga Dari Raden Saleh Nah oke Yang itu Itu Benar Nah itu saya nangkep Yang mas ngomong Saya nangkep Apalagi ditambah Apa Openingnya kayak gitu mas Dengan suara kurang tegas ya Masing-masing kita dapet 3M nih Gitu mas Maksudnya tuh kurang Jadi auranya tuh Kita Openingnya tuh Kayak ngebawa nih Acaranya Film remaja gitu mas Dengan nada suara seperti itu mas Ngeri gak mas Suaranya mas Intonasi semuanya mas Itu penting loh mas Ngerti-ngerti Ngerti Ya bener sih Kalau Mas bilang ini Ini seharusnya itu bisa Maksudnya gini Ini kalau bisa dibawa ke Now You See Me ya Nanti kayak yang dimana Anak muda semua sih Ada itu Ada si Tio nya mungkin Kita sih gak 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 berharap Oh ini CGI nya Maksudnya gimana Gak berharap Pemikirannya aja Setindaknya tuh Suatu yang original mas Jangan Takutnya gue Yang tebakan gue nih Ingat ya mas ya Paling matiin lampu Apa Ngacauin lampu Ini apa Lalu lintas Orang macet disini Gak tau dia masuk ke situ Terus dibikin Apa Dibikin Iya apa Gimana deh Gitu ke truknya Gitu ke truknya Truk yang sama Iya Kayak gitu Takut ya mas Gue ngerinya cuma kayak gitu mas Tapi biasanya emang kayak gitu sih Kayak apa Kayak di Fast Furious Juga sempat kayak gitu Yang dibawa jembatan Tuker Tuker mobil Segala macem kan ya Tapi kayaknya Apa sosoknya ini mas Kayaknya kurang pas ya Bagi gue ya mas ya Nah itu nanti Coba kita lihat nih Apakah Nanti apakah Bisa gak Istilahnya Hes-hes anak muda Dalam arti kan Why not kan Dalam arti ya Seperti itu Hes-hes yang tingkat-tingkat Anak muda mungkin Zaman sekarang ini ya Tadi itu Zaman sekarang ini Ternyata itu Gak perlu Umur 40 tahun Baru Baru melakukan Perampokan besar Tapi kan kalau kita Tiba pungkiri mas ya Kalau kita perhatikan Yang suka Hes itu Genre Hes itu Kebanyakan tuh Orang sudah menanjak Remaja ke atas Betul Iya Gak bisa dipungkiri mas itu mas Kalau mas ingat-ingat Siapapun yang suka Genre Hes mas Bisa 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 juga Bisa juga Tapi dalam arti ya Tadi itu Mungkin Anak kuliahan juga Masih bisa sih Uska film Hes sih Tapi kalau yang remaja Ya tergantung sih Seperti itu Jadi kalau misalnya Balik-balik lagi Misalkan kalau apakah Ini target pasarnya Kita udah bisa lihat Target pasarnya itu Udah pasti remaja Bisa bilang gitu Karena Bintangnya Pemilihan bintangnya Seperti itu Tapi kalau dari Secara aksi Ya kita berharap Sini ya Dewasa muda Ataupun Atau dia mau Mau bikin belokin Mas Jadi kan orang suka Iqbal nih Si Dilan ya Iqbal Angga Yunanda Jadi Takutnya nih Kayak yang penting Bintangnya dulu deh Mereka jadi gini Jadi mereka tuh Urusan Cerita Urusan nomor dua Yang penting nih Dapet dulu nih Hype-nya nih Dari para pemain Remajanya ini mas Tapi kalau saya lihat Mas Angga sih Kayaknya enggak sih Harusnya enggak Makanya Mas Angga kan kemarin Udah mencoba Di Ben & Jody ya Iya Kalau nggak salah Mencoba di sana Kan udah berubah 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 isinya Udah berubah Genre tuh Dan dia cukup Cukup isinya Eksperimen dengan kamera Segala macam itu Dengan yang Adekan kejar-kejaran itu Itu keren tuh Dan disini nih Mungkin dia pengen Mencoba next levelnya nih Iya Genre yang baru lah Kita bilang ya mas Mungkin nih Genre baru Bagi pada beliau Iya tapi Kan sekali lagi Pertaruhannya tinggi Mas ini mas Segala sesuatu Ya pasti kan Ada pertaruhannya Dimana Tapi kan yang pasti itu Orang yang bertaruh Secara pintar itu Adalah yang mengetahui Resikonya Dan saya udah tau Kuatannya dia dimana Dan menurut saya sih Ini timnya Sebuah kecil Yang penting dia harus Risetnya penting banget Mas riset film-film Apakah Cara-cara yang seperti ini Sudah tampak biasa Atau gimana gitu Penting sih mas itu mas Nah ini Tadi mas ngomong Kenapa? Enggak mas ngomong kayak gini nih Saya juga Berharap nih Dalam nanti Selain meningkatkan Film Haze Indonesia Dan film Aksi Indonesia Saya berharap nih Orang-orang akan Mengulik-ngulik Mengenai Oh pelukis-pelukis Indonesia nih Ya ternyata nilainya itu Wow bukan hanya Mona Lisa aja yang mahal Misalkan gitu Ngerti ya Maksudnya kita kan Kalau kita kan kesannya Wow pelukisan dari luar Tapi kita harus ingat juga Pelukis dari Indonesia Juga banyak juga Kalau mas pikir Mencuri Raden Saleh Atau mencuri Basuki Abdullah Mas lebih enak mas Kalau Kalau dari kata-kata Enakan mencuri Raden Saleh Iya sih Raden Saleh pas ya Itu jalan juga dapat Raden Saleh Nah Raden Saleh Basuki Abdullah Maksudnya dari Dari kedengarannya ya Iya betul-betul Mungkin yang Yang jilid duanya Mungkin mas Ini mungkin Basuki Abdullah Bisa aja ya Bisa aja Dalam arti kan Bisa Karena mungkin Ya udah saatnya Mungkin pelukis-pelukis Indonesia Juga dihargai Dalam arti Maksudnya Diekspos gitu kan Kenapa Menurut saya sih Kita yang Sebagai orang awam kan Kadang-kadang kan Gak tau Ini pelukisannya apa sih Raden Saleh Raden Saleh apa sih Apakah pelukis Atau pahlawan Kalau enggak mungkin Yang kedua Mencuri Ini Apa Monas mas Ini atasnya Monas mas Itu baru Keren Maksudnya gue pengen Judul tuh sebenarnya tuh Kalau dia mau pertama Kayak gini mas Itu harusnya tuh Minimal lukisannya Dikenal orang mas Atau suatu Benda objek itu Dikenal orang mas Di dalam trailernya ya Enggak Apapun judulnya mas Maksudnya mas Kalau Maksudnya tuh Iya trailer Sebaiknya objeknya tuh Kayak dikenal orang mas Naksudnya lukisan itu mas Kayak gue bilang tadi Misalkan mencuri Apa mas Namanya Tugu Monas Nah itu tuh Atasnya tuh yang kuning-kuning Nah kayak gitu Jadi suatu hal tuh Yang agak familiar di orang Tapi orang gak kepikiran Kok mau mencuri itu gitu mas Betul Orang kan wajar Kalau sampai Monas dicuri 3M seorang Kali 7 ya wajar mungkin mas Atau mencuri Teks proklamasi gitu ya Nah itu Kayak gitu-gitu Soalnya kan Masuk ke Monas aja Susahnya gimana Gitu kan Nah Nah itu Bikin kemasan gue Langsung kayak nonton tuh mas Kalau itu mas Serius Terus tiba-tiba Livi di-lock Gimana diturunnya Apakah parasut Atau apa Ini kayak gitu Kalau gak Apa sih Suatu hal yang Epic di Jakarta Gitu mas Bener mas Mencuri itu tadi mas bilang Iya sih Tapi sih kalau Teks proklamasi Iya kayak gitu Cuman ya bener sih Dalam arti Harusnya itu di Entah kenapa ya Maksudnya Mungkin ya Mungkin ya itu Di scene pertama Trailernya itu Lukisan Lukisannya gitu Kursannya kan Wah lukisannya gitu Terus abis itu kan Jadi kita tahu nih Terus abis itu ada yang Mungkin di auksian Atau misalnya Dimana dijelaskan Harganya ini Sampai berapa miliar Kayak gitu ya Mestinya ya Mungkin ya Jadi dikenalin Dalam arti Oh ternyata Segini berharganya loh Iya Terus abis itu ada scene Yang dijaga gimana Penjagaan Dan lukisannya Seperti itu Iya Mencuri Menara Soekarno-Hatta Nah itu tuh Ibatnya gitu Harusnya kayak gitu Ya yaudah lah Tapi kalau gue di trailer ya Mas Dengan orang scene-nya Apa tuh Lukisannya terus Kampak sesuatu yang Biasa-biasa aja Terus dilihatin orang gitu Kayaknya sih Sedikit Kurang ini mas Kurang wah mas Lukisannya mas Walaupun memang Katanya kan ini Lukisan pangeran dipenegor Mas Toko bersejarah ya Tapi kalau Kiliat dari scene-nya tuh Seolah-olah tuh Dengan orang kumpulan scene-nya Mas di satu frame itu Kumpulan orang Lihat-lihat Kayaknya gak terlalu Megah banget gitu Itu maksudnya mas Megahnya gitu mas Kecuali kan kayak kita Di JCC tengah Taruh nih lukisan Terus rame banget gitu Harusnya kayak gitu mas Kok tadi kan kayak Pameran lukisan biasa mas Kalau kita di scene mas Nah ini sih Dalam arti Tapi sih Saya masih yakin nih Dalam arti mungkin ada Masih disimpen nih Rahasia nih Masih disimpen Dalam arti Amunisi mereka ini Disimpen nih Untuk trailer Soalnya Karena Itu dia tuh Kalau untuk trailer Dalam arti Kalau untuk kita Udah bisa rencana nih Misalnya Sebuah studio nih Karena kan Satu setengah bulan lagi Kita akan Mengeluarkan filmnya Kita akan Mengeluarkan trailer Tiga ya Atau dua ya Satu teaser Dua trailer ya Nah itu disimpen tuh Biasanya Disimpen buat amunisi Dan istilahnya Jangan sampai trailer satu Lebih bagus daripada trailer dua Iya Jadi istilahnya dia harus Harus naik nih Dalam arti Hypenya Seperti itu Betul 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 Itu sih Dan jujur Saya masih berharap Dalam arti Nanti nih Di trailer berikutnya nih Akan diungkapkan Apakah ini Menjadi film Haze Atau ini menjadi film Aksi Perampakan desa Gue udah ngomong Kalau gue baca di Apa ya Di berita-berita Yang bahas film ini sih Si Mas Angga tuh bilang Ini salah satu Genre terbaru Belum pernah ada Genre Haze Gitu loh mas Nah mungkin aja Mungkin Kan kita gak tau Karena kan kita kan Sudah terkurung Dengan persepsi kita sendiri Iya sih Bahwa Haze ini harus gini Polanya kayak gini Sama aja kayak Time travel Jaman dulu kita bilang Time travel itu Pokoknya gak boleh ketemu Antara saya di Masa sekarang Dengan saya masa lalu Kalau gak akan kacau Nah akhirnya kan Time travelnya sekarang Udah berbeda Bisa ketemu sama Saya Saya masa lalu Dan masa depan Bisa Nah ini Saya gak tau nih Apakah Mas Angga Beneran akan menciptakan Sesuatu yang baru Atau istilahnya Kalaupun gak ada yang baru Menurut saya Untuk Indonesia Istilahnya saya Ya terhibur lah Tapi kadang Ekspetasinya Mas kadang Kita kan perlu Ekspetasi Nah itu dia Walaupun kita Anggap ini Sebuah-buah Hiburan Mas Tapi ada Secercah Harapan Itu Iya gak Betul Ada secercah harapan Apalagi kita kangen lah Film-film di luar Kan ada seri-seri Saja nih Sementara nih Mas Hes-esnya nih selama ini Mas Yang muncul Tapi kan Yang Pasti Hes kan gak semuanya Selalu ada Mas Di barat pun kan Genre Hes kan gak selalu Ada terus Mas Gitu Mas Betul Betul Ya setidaknya Ya setidaknya ada yang bikin Wah lah Gue harap lah Nah itu dia Dan Kalau saya pribadi sih Kayak saya meletakkan diri itu Wah ini film Indonesia nih Ini mau dibuat Hes nih Wow Ini resiko banget nih Kira-kira nih Akan Akan Seperti apa Nah ini kalau saya pribadi Justru berekspektasinya kayak gitu sih Mas Nah betul Kan kalau misalkan Kalau di luar-luar kan Kita udah tau kan Ada Now You See Me Ada Baby Driver Dan lain-lain kan Yang Hes ya Tapi kan kita bayangin Mas Kalau misalnya Mas tiba-tiba Dapat Ini nih Baca lagi lah story Pada pagi nih Terus tiba-tiba Mas Bram misalkan Lagi Lihat story-nya Now You See Me Ketiga Ibarat kan penasaran Ini kan gila Ibaratnya gitu kan Mas Maksudnya nih Yang harapan kita Mereka film Indonesia itu Harapannya pas Gue lihat trailer Film Genre Hes pertama Tanpa lihat teaser itu Gue penasaran banget Mas Rasa itu sama kayak kita Ngebayangin Now You See Me Ketiga Tiba-tiba muncul Mas Di Coming Soon Gitu Mas Sebenernya Mas Harapannya Mas Iya Betul Nah itu dia nih Saya sih masih Dari poster kan juga lumayan ya Menjanjikan ya Kalau poster suka gak? Poster oke lah Itu Ya Jamak lah Jamak kita bilang lah Masih Judul sih Judul bagi gue tuh bagus Judulnya ya Tapi setelah gue Kita bedah lagi Ternyata judulnya Setelah gue pikir lagi Judul bagus Tapi tidak diiringi Dengan konektivitas Di trailer Iya Injectionnya Mas Kalau kata orang Mas Kata orang marketing Ya semoga sih trailer Keduanya nih Saya sih berharap Sama itu Mas Lokasinya Mas Kayaknya masih minusnya banyak sih Mas jujur Kalau gue kasih nilai Apa nih Trailernya nih ya 4,5 dari 10 Mas Ini kalau dia trailer Ini jujur nih Terutama ketika dia Ngebuka itu lukisan Mas Itu kayak FTV Mas Yang tonton cuma Sekitar 25 orang 30 orang gitu loh Berasa kan Yang dia buka lukisan itu Mas Yang di teaser pertama tuh Tadi juga ada Ya Yang dibuka lukisan itu ya Iya Itu kan kayak Bahasa kasarnya Mas ya Kayak sinetron yang itu Misalkan Indonesia tuh Mas ada di RCT tuh Mas lagi ada Pegar musik Yang seadanya tuh Lagi band Manggung Terus mereka ada yang nonton Rame-rame gitu loh Iya gak? Oke 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 Jadi masih kurang Kurang megah lah Kalau Mas bilang tadi ya Namanya kan Istena kepresidenan Kepresidenan Mas harusnya tuh Harusnya tuh Apalagi dia berharga Nilai-nilai tuh Sangat fantastis kan Katanya Mas Tapi harusnya tuh Dibikinnya tuh Apa Aulanya gitu Mas Aulanya atau tempatnya tuh Pagelaran Apa tuh Pamerannya tuh dibikin Mewah Mas Bagi gue Mas Harusnya Mas Set lokasinya Mas Set lokasinya itu loh Oke 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 Menarik 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 nih Nah ini nanti kita coba Semoga nih Detail keduanya ini Akan Akan dibukakan lebih lagi nih Apakah Istilahnya Memang Seperti itu Ataukah ada sesuatu yang Lebih megah lagi nih Seperti itu Semoga itu cuma Ibatnya Adegan yang Cuma beberapa 20-30 orang itu Anggaplah Itu cuma simulasi mereka Mas Simulasi nih kayak gini Ntar kira-kira Ternyata yang kejadiannya tuh Gede banget gitu Mas dia kaget Mas Seperti ini gitu Jadi itu bayangannya nih Oh nanti Simulasi Simulasi Gila ribuan orang yang nonton gitu Mas itu baru Ya mungkin Tapi ya Kita ngata Nah ya sih Mas ini kayak yang kejadian Mas kalau gue liat nih Trailernya Iya Yang kejadian Aduh Oke 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 Jadi ini nanti kita tunggu aja nih Trailer keduanya Dan juga nanti tanggal 25 Agustus Jadi istilahnya masih ada Satu setengah bulan ya Kurang lebih ya Satu setengah bulan ya Cepet-cepet lambat lah Cepet lah Makanya nanti gue penasaran banget Mas ketika film itu dirilis Kan kadang kita liatin ya Story-story yang di Apa Di repose-repose sama si Misalkan sama si Angga Sama si Mas Yikbale gitu ya Mas ya Kan kita misalnya udah ekspektasi Ternyata Anggaplah kita ngomong Bahasa kasarnya Ternyata nilainya 5 nih mas Makanya gue penasaran Nanti di story-story tuh Munculnya Apakah orang-orang yang Ini bagus banget Ini epic banget Atau ini main blowing Makanya gue kadang suka gitu Mas Kadang Apakah lari dari kenyataan Atau enggak gitu Tapi kalau memang bagus ya Bagus Film itu gak ada yang lari Ke jalan kenyataan Film itu adalah Apa Bisa bilang apa namanya Selera Betul Tapi kadang-kadang kan Kalau namanya Hase Itu kan kita bisa Bisa meraba-raba Mas Kalau Hase Mas Olem Hase Formula kita bisa Tebah gitu loh Kecuali film kayak Drama Berat Drama Berat Misalkan Jendal Sudirman Terus Cud Nyakdin Itu kan Selera tuh bener mas Kalau itu selera bener mas Kadang-kadang mas Terkadang mas Dari jalannya cerita sejarah Gitu mas Iya Waduh Ini bener-bener Pokoknya ini kita Kalau saya pribadi Saya pribadi ya Si pribadi ini Bener-bener berharap Sebenarnya bukan Ekspektasi tinggi ya Saya berharap Terhibur Bukan hanya terhibur Jadi istilahnya Penguruh Pensi tes ketegangan Orang belum ngomong Dipotong Setidaknya Setidaknya Film ini menjadi Istilahnya Pemicu Kalau kita ngomong tonggak Kesannya Kesannya gimana gitu ya Tapi Saya berharap Setidaknya itu Filmmaker-filmmaker Kita nih Akan bilang Apalagi ya Oh iya ya Kayaknya ini Heis nih cukup Cukup menjanjikan nih Ada pangsa pasarnya nih Jadi gak hanya Horor-horor Horor-horor Horor terus Drama remaja terus Gak hanya komedi terus Maksudnya Wah kayaknya ini Ini sudah saat ini Orang Indonesia Menyukai film Aksi Atau Heis Kita ngomong aksi Dalam negeri Nah itu sih Kan kayak waktu itu Rate Rate kan akhirnya kan Oh banyak tuh Awalnya dari merantau Terus abis itu Rate segala macem Nah itu kan Pelan-pelan tuh Nah menurut saya sih Seperti itu Saya sih Bener-bener berharap sih Supaya Banyak tontonan Tontonan Pilihan Variasinya lebih bagus ya Betul Dalam arti kan kita lihat Korea Thailand Udah udah Maju Udah banyak variatifnya Film Filipina tuh Udah makin bagus tuh Filipina bagus Mereka kan Di Netflix tuh Makin banyak tuh Makin Filipina Terus abis itu Tiongkok Tiongkok kan apalagi kan Tiongkok lebih gila lagi Film ini banyak banget Gak jelas gitu Maksudnya Bener-bener banyak Gak jelasnya itu Sampai saya bingung Gak jelas banget nih Gak jelasnya Tiongkok Gue bayangin sama zaman dulu Yang Andilau Dan lain-lainnya Kayak sedikit berkurang Mas Kalau gue merasa Secara kualitas Secara Hype-nya mas Secara hype-nya Kurang kayak dulu gitu Karena kan mungkin kan itu Kalau itu ya Pergeserannya itu loh Mas Kayak dulu kan Tahun 90-an kan Film Mandarin Disini kan Terus abis itu Pergeser Dengan Film Sama aja kayak Di TV Awal-awal kan Jepang Drama Jepang Tokyo Love Story Sebelum itu Telenovela Brazil kan Drakor Abis itu Drakor kan Iya Masih terus ada Drakor dari Endless Love Hotelier Kayak gitu-gitu kan Nah udah Sampai sekarang Bahkan waktu itu Taiwan Maksudnya Seajaat mau Masuk Nah itu Booming Tapi setelah itu Turun lagi tuh Istilahnya kan Nah itu menurut saya sih Naik turun sih Sama kayak misalnya Oh film Mandarin Dulu kan Di bioskop kan Merajai lah ya Bahkan ada satu bioskop itu Yang khusus film Mandarin Nah sekarang ya Bahkan sekarang ini Ya bisa bilang ya Udah gak Gak masuk ke Indonesia lagi ya Kita bilang ya Bentar ya Tapi kalau kita perhatikan Kita baca-baca di luar juga kayak Film Mandarin juga kayak Kalau gak donian Kayaknya tuh Apa tuh Masnya tuh Sedikit mas ya Sedikit ya Terbendaharannya Kayaknya 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 gue juga tuh Kayak gue liat kok Misalnya Walaupun gak muncul di Indonesia Kadang kan Jackie Chung Terus film Yang muda-muda tuh kayak List filmnya tuh Masih gak terlalu banyak ya Ada antara dua sih Antara kita gak kenal Atau Kurang populer ya Dalam arti Karena kalau kita lihat Paling gampang itu Cari di IG Itu banyak sekali Itu yang tadi saya bilang Itu sampe gak jelas Saya bingung juga Tapi baikkan series Sama film silat gitu ya Film silat Sebenernya banyak sih Macemnya sih Tapi rata-rata ini Kayaknya Tiongkok ini Lagi banyak ini Silat Silat dengan CGI Yang gila-gila Tapi ya Tadi gitu Kalau Mas bisa lihat ini Kayak Apa Perkembangan mereka CGI-nya itu Karena mereka sering 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 bikin film Akhirnya itu Perubahannya lama-lama Jadi Selama 3 tahun ini Cukup signifikan loh Mas Dalam artinya mereka Berani Menciptakan monster Baik itu Berupa Ular lah Berupa apa lah Dalam artinya yang CGI minded Istilahnya Nah seperti itu sih Ya Gak mudahan Apa maksudnya Mas ya Ya Harapan kita ya Maksudnya Menglegar lah Mas Ini Mas Menggelegar dan Menyisat Menyisatkan Menyisatkan Di pikiran kita Untuk bahwa Film Indonesia ini Gak kalah gitu-gitulah Menurut saya sih Seperti itu sih Tapi yaudah Dalam arti ya Masing-masing kan ya Mempunyai ekspektasi Dan harapan tersendiri Oke nih Mas Wah gak Gak berasa nih Kita ngobrolin trailer Panjang Lebar Tadi mau ngobrolin Alain Ternyata itu Apa ngomongin trailer Satu topiknya Bisa sejam lebih ya Karena suruh nih Ini baru trailer ya Suruh trailer Padahal baru trailer 2 menit doang Ini thank you banget nih Mas Udah ngobrol-ngobrol Mengenai trailer Mencuri Radian Saleh Semoga nanti ada Film-film mencuri-mencuri Yang lainnya ya Jangan mencuri hati Tetangga aja Tapi mencuri Apa Money has korea Mas itu Mas coba Mas nonton Kenapa Kenapa Kesel ya Iya sih Kayaknya Harapannya itu Diluar ekspektasi banget Mas itu Sebagai orang Yang pikirannya masih Original nih Mas Original Money has spanyol Mas Gue pikir Biar gak ada Bumbu-bumbu Jadi walaupun Kata orang itu Ada semi-adaptasi Mas ya Jadi dalam hati gue Pikiran gue tuh Jadi fresh Mas belum nonton Itu Mas Ternyata Ya Tapi selera lagi sih Selera Mas Itu selera Gue gak bisa ngomong Ya gak apa-apa sih Memang Selera sih Dalam hati mungkin aja Ya ada beberapa Juga pro and contract Kalau saya lihat Di review-review itu Ada juga sih yang suka ya Ada yang suka Tapi ada juga Memang merasa Banyak yang gak suka ya Tapi banyak yang gak sukanya Seperti itu sih Kalau saya juga Kayaknya saya nonton Baru-baru setengah sih Dalam hati sih Dan emang Datar ya Iya betul Betul Nggak kuat kayak Plotnya nggak kuat gitu Mas Nah nanti Nanti saya salah ngomong lagi ya Tapi bener sih Dalam hati feelnya itu agak Nggak dapet sih Nanggung Mas Mau kesini gak kesini Nggak kena Mau ke Preparisingnya Nggak kena Pengenalan terlalu cepat Orang-orangnya kayaknya Men asal penonton Asal dikasih tau gini Udah gitu loh Dan istilahnya Nggak tau ya Dari scene-scene itu Kayaknya Belum Naik ya Dalam hati Ingat ya Maksud saya Perasaan berbeda Tensinya Iya Tensinya Berbeda dengan Waktu saya nonton Yang money has Yang original Sistem pertamanya itu Itu bisa Ngebawa kita tuh Penasaran Membawa kita penasaran Untuk nonton Beberapa episode Seperti itu Apakah gerak Apakah gerak Memang Kadang-kadang Dari luar ke Asia Kadang Jarang sukses ya Mas ya Tapi kan Ini kan Mengenai Perampok kan Jadi Maksud saya kan Nggak Berhubungan dengan Budaya yang Perampok kan Dimana-mana kan Kurang lebih kan Sama Berbeda Misalkan Kalau Misalkan Ada Cinta remaja Ala Amerika Diadaptasi Ke ala Indonesia Kan itu kan Budayanya udah beda Budaya untuk Ketemu orang tuanya Ketemu ini kan Udah beda Jadi itu kan Perubahannya besar Tapi kalau misalkan Kalau Metode perampok Segala macam Kayaknya itu kan Universalnya Kalau kita nonton Film-film perampokan lain Bayangan gue Mas ketika Coming soon itu Mas Money has Korea Dari posternya Mas Poster Terus gue bayang Korea kan lagi Maju-maju nih Mas Drakor-drakornya nih Mas Harusnya mereka tuh Pasti Pinter-pinter gitu Maksudnya itu Maksudnya mereka tuh Mempersiapkan ini Pasti matang banget Gue pikir mas Harusnya mas Harusnya dibikin tuh Matang mas Matang banget Kan kan Drakor-drakor sekarang kan Maju-maju kan Teknologinya kan Bagus kan mas Ceritanya bagus Terus settingnya bagus Terus SIGI-nya juga bagus Sekarang Tapi kan Ternyata Itu yang kita Dapatkan mas Maksudnya mas Yang paling terbaik Mas salah apa Kalau menurut mas Jalan cerita tuh Kayaknya Enggak kuat mas Enggak kuat gimana Enggak kuat tuh Kayaknya tuh Dari kita ngomong 30 menit Kita gak usah ngomong Ketika 1 jam 10 menit Pas dari 30 menit Awalnya tuh Kayak kita First impressionnya tuh Kita jadi kayak Gak dapet gitu mas Keburu capek Penyusunan sekuens-sekuensnya Terus Jalan cerita Pengenalannya Terus Tau-tau mereka Udah melakukan Adegan-adegan Kayak Yang Apa namanya Pendekatan itu Itu kayak Kayak terlalu ngegampangin Bagi gue mas Sebenernya Kalau Kalau Film yang Money has yang sebelumnya itu Dia itu pasti ada Flashback-flashbacknya Giterangkan Oh ini persiapannya gini Oh Jadi kita ngerti Oh ini Ini kenapa gagal Oh kita ngerti Tapi Feelnya Kalau yang untuk Money has yang Korea Entah kenapa nih Entah kenapa kok Gak dapet ya Tensinya Tensinya Dalam tiga Bagi saya gak terjaga Bagi saya ya Profesornya juga Kau raka Semangnya kurang ya mas ya Masih belum Terasa ya Kan harusnya udah Sumbeng gitu loh Mas Iya Iya Aduh Aduh Itu padahal gue harapkan Banget mas itu Gue gak mas Bayangan gue Atau belum nonton Money has Korea Mas ya Bayangan gue inget gak Mas film Apa Olympus Hushvalen mas Iya Yang pertama tuh mas Yang musuhnya orang Korea Utara mas Kan itu kan garang mas Yang si siapa tuh Riki Yun nih Kalau gak salah ya Yang kepala si Riki Iya kan ya mas ya Iya Olympus Hushvalen itu Kalau musuhnya Yang pertama Yang pertama itu Riki Yun betul Nah itu kan Dia kan dari Korea Gue inget tuh mas Itu kan epic banget mas Maksudnya tuh Maksudnya tuh Maksudnya tuh Gue bayangannya itu mas Jadi gue bayangannya tuh Yang gue bayangin tuh Karena itu Korea mas ya Kalau melakukan adegan Kayak pencurian Kayak gitu Itu gue bayangin tuh Kayak yang terjadi Di Olympus Hushvalen pertama itu mas Gila kan tuh Membabi buta banget kan mas Maksudnya tuh Maksudnya tuh Strategi kuat Hebat Terus gak disangka-sangka sama Pemerintah Gedung Putih gitu loh mas Oke 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 Nah kalau yang Kalau untuk Kayaknya gue Oke kalau MoneyHash ini Emang sebenarnya itu Lebih main keakal sih Karena mereka itu Untuk isalnya Tadi itu Sebenarnya gini Kalau yang di Yang original itu Dia kan Akan Banyak flashbacknya lah Ini kenapa nih Ini akan Ternyata ini Isalnya ada rencana Dibalik rencana Dibalik rencana Ketiga Jadi segala sesuatu itu Sudah dipikirkan Satu langkah ke depan Nah ini kalau Kalau di film originalnya nih Nah Tapi tadi itu Ini entah ini Kenapa nih Di eksekusinya ini Di film yang Yang Versi koreanya ini Ini kok Kayaknya Tensinya ini Kita gak Ajak naik roller coaster Iya Nah kalau Kalau di yang Original kan kita Ajak naik roller coaster nih Ada isalnya Jadi kita penasaran Isalnya kita Kita mau tau Dimana Dialognya juga Pemilihan dialog Dialognya juga Kayaknya kurang Berbobot mas Bagi gue mas Contoh nih mas Yang gue baru Semain nonton Yang gue kasih nanya Bagus tuh mas Film di Netflix tuh mas Great Ace mas Mas belum nonton kan Belum Nonton Gue tuh sering suruh nonton Tapi belum ditonton Itu drama mas Itu dari episode 1 Ketiga drama mas Tapi tuh kita Nonton tuh Bisa nunda makan loh mas Itu mas Itu aku bisa nunda makan Ketika episode 1 habis Bisa ketunda makannya mas Nonton lagi episode kedua Udah sakit mas Tetap ketiga Gitu mas Kenal penasaran ya Iya itu paling dialog mas Di Great Ace itu Film Ace Genre itu Di Columbia itu mas Bagus itu mas Gak perlu berotot Pelaku-pelaku gak perlu berotot Gak perlu Yang ganteng Gak perlu yang gimana mas Tapi mereka tuh Psikologisnya main mas Di suruh mas Hayes kan nih Ada hubungan sama Sama karakter Psikologi juga Mainin psikologi Para penonton gitu loh Gitu Iya iya Agus itu sih Tapi yang Kita ngomong yang Hayes yang kayak Ngesel jauh-jauh mas Denzel Washington Nama si Cliff Owen mas Insider Gak perlu Tembak-tembakan Iya insidemen Gak perlu tembak-tembakan Gak perlu bunuh-bunuhan Cukup dialog Orang udah tegang dulu Sama strategi-strateginya mas Main otak ya Iya makanya itu Harus ada nilai Strengthnya mas Harus ada nilai Strengthnya itu Harus ada mas Gitu sih Betul-betul Seperti itu sih Nanti ya Kadang-kadang itu Tensi sebuah film itu Harus dipikirkan juga sih Oke oke nih Thank you banget nih Mas Bocing nih Kita udah ngobrol nih Semoga nih Nanti pas film Dia release Ataupun red trailer Keduanya itu Kita bisa Buda lagi Oke Mungkin 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 Trail kedua Terus diperhatikan Coba Mungkin Lihat respon Dari trailer Pertamanya dulu Lihat masukkan-masukannya Mungkin akhirnya Trail kedua Itu nanti ada Sejahtera Asianya Mungkin orang Berbondong-bondong Tahun 25 gitu Bioskop Oke 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 Kalau gitu nih Thank you banget nih Untuk para sobat Db69 Jangan lupa Untuk mendengarkan episode Kami selanjutnya Tentunya tema berbeda Oke See you See you Terima kasih.